Kembali lagi di LNews Malam, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Dhani Pomanto, selaku calon wali kota nomor urut 2 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap baik, walaupun tadi kita baru mendapatkan informasi terkait dengan kasasi KPU yang ditolak oleh MA. Saya kira ini sebuah proses dinamika politik, walaupun kami merasa begitu banyak hal-hal yang menurut kami cukup aneh dalam pandangan hukum, misalnya penetapan kami atau penggagalan kami untuk ikut di pilkada, padahal kami tidak pernah ikut sidang, kami tidak pernah ikut digugat, KPU yang digugat, kita yang terima akibat. Ini kan hal-hal yang sedikit aneh yang kita rasakan. Baik, kenapa Anda sebegitu yakin bahwa Anda nanti ke depannya akan digagalkan? Padahal KPU sampai saat ini belum mengeluarkan putusannya? Iya, saya kira dari apa yang kita bisa lihat dari hasil MA hari ini, itu memberikan kita sebuah awal dari proses, biasanya ini kan awal proses. Maka saya kira, dan saya kira masih banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan dari kontroversi proses hukum dalam pilkada ini, sehingga kita lagi mempelajari upaya-upaya lain yang kita akan tempuh dari hasil proses hukum ini. Baik, ini ada hal-hal yang menjadi corotan di sini ketika tim dari paslon satu ini menggugat tiga hal kepada Anda pada awal gugatan tersebut. Ini diantaranya adalah tagline, kemudian ada pengadaan handphone, dan juga ada pengadaan karyawan honorer di balai kota. Tapi semua ini tidak terbukti ketika sedang di PANWAS. Sebenarnya kan otorisasi kepemiluan itu ada pada PANWAS dan KPU. Dua-dua ini sepakat bahwa tidak ada masalah dengan apa yang telah kami buat sebelumnya, atau dari tuntutan pihak lawan. Tapi anehnya justru kesepakatan dari dua otoritas ini itu dianulir oleh TUN yang sebenarnya hampir tidak ada masalah sebenarnya dari proses ini. Nah inilah yang cukup kita membingungkan apalagi kami tidak bisa mengintervensi ini. Baik, Anda tidak bisa mengintervensi, tapi apakah tim Anda pada saat persidangan di PT TUN ini juga mengawasi jalannya persidangan tersebut? Mengawasi, tapi kami tidak bisa. Apa yang janggal di sana? Saya kira yang mestinya kan yang kami ketahui adalah PT TUN itu konsen terhadap SK, jadi penetapan. Tapi PT TUN justru mengadili persoalan tadi, yang tiga persoalan itu. Padahal persoalan itu kan sudah tuntas di PANWAS, itu kewenangan PANWAS. Apakah memang hal-hal yang sudah disidangkan di PANWAS seperti fakta-fakta persidangan yang tadi kita bicarakan ini tidak menjadi pertimbangan sedikitpun di PT TUN? Saya tidak tahu bagaimana isinya, tapi yang jelas adalah hampir seluruh pakar-pakar hukum mengatakan bahwa seperti itu. Bahwa tidak ada alasan mengugurkan kami, ya kalau dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada. Kenapa? Satu contoh misalnya, ini di Makassar barusan ada kasus yang mirip. Misalnya masalah Pak Lopo. Pak Lopo itu memutasi kepala sekolah. Tapi setelah ada surat dari Mendagri Bawai, bukan itu yang dimaksud dalam pasal 71. Alhamdulillah itu tidak jadi masalah. Kami ini menjalankan RPJND. Berarti kalau begitu, kalau jadi calon pentahana, lebih bagus tidak usah bikin apa-apa dong. Nah sedangkan kami ini sebagai kepala daerah harus menjalankan RPJND yang telah ditetapkan dalam 5 tahun. Nah ini kan hal-hal yang sangat kontraproduktif dan sangat merugikan kami. Jadi kami merasa sangat terzalimi dengan kondisi proses hukum pirkara seperti ini. Baik, kemudian kita tahu bahwa keputusan MA ini tidak mengenal istilah PK, begitu? Iya. Kemudian di sini adalah bola panas ini ada di KPU. Karena KPU ini akan mengeluarkan, apakah dia akan mengeluarkan surat untuk menganulir Anda sebagai paslon. Ataupun tidak mengikuti MA. Namun resikonya, dia akan diambil ke DKPP. Kemudian tanggapan Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU saat ini? Saya kira saya juga lagi sementara mengkaji, tapi yang jelas bagi kami adalah kami ingin mengajukan KMK karena persoalan tentang warga negara itu berhak memilih dan dipilih. Nah kami merasa bahwa pada saat penetapan panwas, hak kami untuk dipilih itu sudah paripurna. Tapi kemudian ada aturan lain yang justru penggugatan itu bukan pada posisi kami, justru pengguguran kami. Yang digugat itu kan KPU. Tapi objek-objek yang dirugikan adalah kami. Nah kami merasa undang-undang ini atau aturan ini melanggar konstitusi, hak konstitusi kami. Dan kami sebagai orang yang, warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih. Nah saya kira ini nanti kita akan, salah satu yang kita akan kaji akan segera kita ajukan untuk menjadi bahagiaan daripada proses hukum selanjutnya. Baik, berbagai kemungkinan bisa terjadi begitu ya hingga saat ini. Termasuk seperti dikeluarkannya surat untuk mengandulir Anda sebagai pasangan calon di Pilka, khususnya di Wali Kota Makassar ini. Kemudian ketika KPU ternyata mengeluarkan surat untuk mengandulir ini, apakah Anda langsung akan mengajukan dugatan ke panwas, lu? Tim hukum kami sedang mengkaji segala kemungkinan, tapi paling tidak seperti ini. Kita ingin mengambil daripada demokrasi apa yang kita ingin bangun di Indonesia ini. Kita bisa lihat betapa mudahnya petahana digugurkan dengan cara-cara tidak bertarung seperti ini. Ini kan saya kira sebuah demokrasi yang sangat tidak sehat dan berbahaya. Yang kedua adalah, orang akan menunggu di persimpangan-persimpangan hukum dalam proses-proses pilkada ini di berbagai proses pilkada yang ada. Bukan hanya di pilkada wali kota, bisa di kabupaten, bisa di provinsi, jangan-jangan juga di pilpres bisa seperti itu. Karena kita sendiri belum pernah tahu seperti apa yang terjadi dalam proses-proses yang baru. Ini kan baru, pemilihan serentak. Kemudian ada beberapa proses-proses hukum yang baru misalnya. Ya sehingga tafsiran-tafsirannya pun masih, mohon maaf, simpang siur dan sangat relatif. Sehingga apa yang kami rekan, seperti berapa tahun kami berbakti kepada Makassar dalam menjalankan FJMD. Kemudian bagaimana dalam proses-proses pilkada yang kami lalui dalam setahun penuh. Yang kemudian digugurkan, padahal kami tidak disidang. Ya kemudian kami digugurkan dengan semudah itu. Ini kan ada asas-asas keadilan yang saya kira semua masyarakat, bukan hanya saya merasakan. Semua masyarakat merasakan ketidakadilan hukum yang ada di sini. Dan saya kira asas hukum adalah salah satunya adalah keadilan. Dan ini sebuah presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Bukan hanya di Makassar, ini persoalan Indonesia. Baik Pak Dhani, ini terakhir 27 Juni sebentar lagi. Apa langkah yang konkret yang dijadikan? Saya masih yakin kami masih tetap menjadi calon di 27 Juni nanti. Baik, terima kasih. Karena kita mesti menguji beberapa proses-proses yang bisa kita tempuh di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Dhani atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Semalam kita akan lihat seperti apa babak baru dari kasus hukum yang sekarang harus dilalui terkait dengan pencalonan diri Anda. Kita akan lihat pemirsa seperti apa jalannya Tasangketa Pilkada yang terjadi di Makassar, Solosi Selatan ini. Apakah berakhir baik untuk pasangan calon nomor 2 atau justru sebaliknya? Sesaat lagi kami akan kembali di Angis Malam dengan beragam informasi menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih.